Intro Perubahan itu harus terjadi kata Bang Uslan Bagaimanapun caranya Kadang-kadang pengertian itu lebih lancar kalau ada situasi kritis ya Tahun 66, tahun 98 karena sudah tidak ada pelilihan lain kita mengubah Sekarang ada gak suasana kritis itu bahwa ini saatnya Lagunya dulu kini tiba saat rakyat bertindak, ada gak suasana begitu? Kalau dalam kacamata saya cukup banyak suasana yang sebetulnya harusnya membuat kita sadar sekarang harus banyak berubah Misalnya bencana ekologi yang terjadi di kita sekarang Pak Imar Barusan kemarin ada longsor, kemudian banjir di Jawa Timur misalnya Jakarta kemarin juga banjir di banyak tempat Bencana ekologi ini kan sudah menunjukkan satu penderitaan sebetulnya Pak, sorry ya Pak Potong Banyak orang yang melihat bencana ekologi itu sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan dan bukan dari sistem politik Bagaimana kita menghilangkan kesan itu? Ya memang seringkali pemerintah bahkan menyampaikan bahwa ini natural disaster, bencana alam gitu ya Ada gempa, ada kenaikan ombak laut yang sampai 2 meter, ini semua bencana alam Dan masyarakat kita mungkin hanya menjangkau itu bahwa ini bencana alam Mereka gak menyadari bahwa perubahan iklim yang menyebabkan ombak laut tinggi itu terjadi karena kerusakan hutan misalnya Karena pembakaran emisi yang menyebabkan pemanasan global misalnya Mungkin mereka gak sampai ke pemahaman yang semacam itu Tapi mereka-mereka yang mungkin kena banjir bandang sudah tau lah karena di hulunya itu ada hutan yang digundul misalnya oleh mafia logging segala macam Nah termasuk juga bagaimana gempa bumi yang terjadi misalnya karena kekosongan lempeng itu kan ring of fire dan minyak kita disedot terus Karena terjadi kekosongan ada gesekan terjadi gempa bumi misalnya Jadi kita harus sadari bahwa ini semua bencana ulah manusia Karena salah negara mengelola sumber daya alam kita ini dan semua diperas habis untuk kebutuhan-kebutuhan gaya hidup manusia Dan bukan hanya di dalam negeri tapi juga lebih utama kita menjadi penyuplai kebutuhan-kebutuhan gaya hidup orang-orang di luar negeri sana Nah kesadaran ini yang saya kira penting begitu banyak krisis ekologi yang sekarang sedang terjadi Secara politik kita krisis pemimpin sekarang Presiden kita udah ngurusin partai Pidatunya SBI menurut saya sudah melampaui logika publik Bagaimana bisa dia bilang akan berkonsentrasi ngurusin negara pada saat yang sama dia menjadi ketua partai politik Saya kira ini persoalan dan apa namanya gak bisa pidato-pidato itu menyerah bubukkan kita lagi sekarang Saya yakin bahwa di dasar hati masyarakat kita yang menyaksikan Wimar Show ini Ada getar sebetulnya yang menginginkan perubahan itu Dan kalau gak cepat saya khawatir keinginan berubah itu tidak terkendali Jadi semacam kerusuhan yang dia tidak punya jalan keluar Dan demokrasi kita 2014 ini harus didesain itu untuk bisa menuntaskan itu Jangan lagi lah ego partai-partai, jangan lagi lah oligarki, jangan lagi lah kepentingan-kepentingan elit ini yang diutamakan Kita udah bosan dan kita ini bukan orang bodoh Pak Wimar, rakyat ini tidak bodoh Dan saya kira ada saatnya mereka akan menghakimi, mereka akan jadi pengadil yang baik buat demokrasi kita ke depan Andai katapun 2014 tidak membuka jalan bagi partai formal baru untuk muncul Apakah yang bisa dilakukan oleh civil society dan orang yang menginginkan demokrasi Untuk tidak memperkuat sistem politik yang ada gitu Kalau golput kan rada Saya kira apa yang kita lakukan tidak berhenti di pemilih 2014 Tentu dinamika masyarakat sipil di Indonesia ini cukup dinamis Pak Wimar Kita bisa terus bersuara, bersuara, bersuara dan jangan berhenti bersuara Saya kira itu cara yang tepat, yang penting disalurkan dengan cara-cara yang damai Saya juga tidak menyukai kekerasan Dan mungkin dengan cara itu aspirasi kita bisa didengar Kalau misalnya memang sudah cukup tuli misalnya para pemimpin kita ini Mungkin ada masanya juga kita memberikan hukuman pada mereka Mas Bang Oslan merasakan tidak ada perubahan dalam pola kerja walhi dari tahun ke tahun Atau dari dekade ke dekade dari cerita kawan-kawan Ya memang naik turun ya Pak Wimar Ya apa namanya ada masa keemasan walhi lah ya Dimana kita cukup punya resource yang memadai Dan para pengurus kita memang punya intelektualitas yang cukup luar biasa Dan jaringan kerja kita juga cukup luas ya Mungkin masa-masa NGO-nya di Indonesia itu cukup ini lah ya Sekitar tahun 95-96 Justru ketika ditekan oleh pemerintah Suharto Pemerintah Suharto gitu ya Nah mungkin sekarang masa-masa kita sedikit menurun Tapi kita mau bangkit lagi sekarang Kita punya komitmen untuk bangkit lagi untuk membela lingkungan hidup Untuk kepentingan generasi kita yang akan datang Ya sebagai kalimat penutup saya mengutip pengertian dari Bang Oslan Pasti akan ada perubahan sebab harus Itulah pesan buat kita semua Wimar Show akan tampil kembali pada episode yang akan datang Kami harapkan Anda kembali bersama kita semua Saya merasa senang hadir di acara Wimar Show Pertama saya merasa dekat dengan nuansa perubahan Karena saya tahu Pak Wimar ini menjadi bagian dari Gerakan Reformasi 98 Dan saya berharap auranya bukan hanya di studio ini Tapi beritanya juga bisa sampai ke seluruh negeri Untuk membawa pesan perubahan Terima kasih telah menonton